PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar mencapai kinerja keuangan yang prestisius dengan menunjukkan nilai luar biasa di tengah pandemi COVID-19. Realisasi capaian target-target kinerja keuangan seperti aset, kredit, dana pihak ketiga, dan laba di tahun 2021 berhasil menembus angka rata-rata di atas 100%. Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, menyebut pada 2020 Bank Kalbar membukukan laba sebesar 373,240 miliar rupiah. Lalu untuk 2021, pihaknya pasang target sebesar 384,533 miliar rupiah dan yang berhasil tercapai sebesar 413,670 miliar rupiah, sehingga tercatat tumbuh sebesar 110,67%. Rokidi menyatakan walaupun angka tersebut merupakan unaudit, namun keyakinan yang timbul tidak akan bergeser jauh setelah dilakukan audit. Di tahun 2020, kami bisa membukukan laba sebesar 373,240,000,000 rupiah. Kemudian ditargetkan 384,533,000,000 rupiah tercapai sebesar 413,067,000,000 rupiah dengan demikian tumbuh sebesar 110,67%. Menurut Dirut Bank Kalbar, Rokidi, pihaknya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan dalam berbagai hal, dalam menjaga kinerja dan kepercayaan masyarakat untuk menjadi kebanggaan daerah. Oli Pond TV memberi tekan.